Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian, seperti Mas Gunawan Muhammad tadi, sebetulnya saya sukar sekali berada di tempat ini karena saya mengingat 26 tahun yang lalu, saya juga berada di belakang mahasiswa yang di jalanan, di depan Universitas Atmajaya. Jadi kita pagi ini seperti deja vu. Prof. Yuli Andri dan Bapak Dr. Fajar, terima kasih banyak sudah menerima kami. Mas Gun dan Ibu Omi, terima kasih banyak sudah mewakili kami. Kedua kawan di MKMK ini adalah kawan lama saya dan kita sama-sama berjuang di tempat yang berbeda. Terima kasih banyak. Mungkin bisa saya sampaikan bahwa gerakan ini tidak pernah dikomando, tidak pernah dikoordinatori. Kami jalan begini saja dan bukan hanya di ruangan ini atau di jalan sana, tetapi juga di banyak kota, di Pulau Jawa dan Sumatera. Saya kira di Sumatera Barat, di Unang, itu tokoh-tokohnya juga sedang bergerak, bahkan di Bengkulu dan di sepanjang Jawa. Saya tidak tahu apakah di Indonesia Timur, Surabaya juga. Mengapa kami serentak bergerak, karena kami tidak rela negeri ini dengan hampir 280 juta, begitu saja dibajak. Dan cara membajaknya itu sangat keji. Dengan menggunakan tangan-tangan Hakim Mahkamah Konstitusi, yang adalah lembaganya itu kami perjuangkan sebagai hasil reformasi. Kemudian juga Hakim Mahkamah Agung, dan belum lama ini adalah Hakim PT UN. Lalu di DPR, kita semua seperti dianggap orang bodoh. Kita tahu bahwa mereka sedang merancang desain yang sangat besar, mengubah revisi undang-undang yang tidak kita perlukan saat ini sama sekali. Dan yang terakhir adalah, begitu jahatnya aliansi itu, begitu ada putusan Mahkamah Konstitusi 60-70 dua hari yang lalu, mereka langsung berkumpul membuat aliansi membegal demokrasi kita ingin merevisi undang-undang Pilkada. Itu kami tidak terima, kami tidak bisa melihat bangsa kita ini, kita belajar sejarah bagaimana bangsa ini diperjuangkan oleh nyawa, daerah, tanah, air, air mata. Jadi begitu saja, terima kasih banyak semua teman-teman, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Prof. Sulis, Mas Agus, Nur, silakan. Tidak panjang, seperti dikatakan tadi, suara yang menyorahkan kebenaran suara rakyat tidak terjadi di hari ini, di Jogja bergerak besar, di Surabaya, di Bali, di Sumatera Barat. Artinya, Mahkamah Konstitusi tidak sendirian. Tugas tanggung jawabnya bukan sekedar membelah konstitusi, tapi menyuarakan semangat jaman. Itu pesan kami, saya kira kita akan terus bergerak sampai keadilan dan demokrasi ini kembali kita tegakkan dan kita rambut dari politik dinasti yang kotor. Terima kasih. Terima kasih, Mas Agus.